Informasi lain, Saudara Jaksa Penuntut Umum JPU Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menuntut Mario Dandi Satrio, penjara 12 tahun. JPU menilai Mario secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan berat terhadap David Ozora dengan rencana sebelumnya. JPU menambahkan perencanaan ini dilakukan Mario bersama terdakwa lain, Shane Lucas dan anak AG. Bahkan JPU juga memberi pidana tambahan penjara 7 tahun jika Mario tidak mampu membayar restitusi kepada David Ozora sebesar 120 miliar rupiah. Penjara oleh itu kepada pendakwa Mario Dandi Satrio, sedang di dengan pidana penjara selama 12 tahun. dikurangi selama pendakwa Mario Dandi Satrio, ales dandi berada dalam tahanan, sementara dengan perintah pendakwa Mario Dandi Satrio, ales dandi tetap ditahan. Untuk membayar restitusi kepada anak korban di Stalino David Ozora, ales wareng sebesar 120 miliar 388 juta. Sementara itu saudara, Shane Lucas dituntut 5 tahun penjara. Menurut JPU, Shane bersama terdakwa lainnya turut serta melakukan penganiayaan berat kepada David Ozora. Shane juga dianggap sadar di mana motif penganiayaan yang dilakukan Mario karena latar hubungan David dengan AG. Saudara bisa mengajukan pembinaan sendiri atau